selamat malam para netizen dimana pun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua ini menarik begitu ya beberapa kali menurut saya pribadi ya bermanover seperti ini Pak Sandi begitu ya menurut saya pribadi ya citra Pak Sandi sekarang sudah hancur begitu ya tidak bicara publik sudah tidak percaya kepada Pak Sandi begitu ya jadi artinya kalau memang Pak Sandi disedorkan menjadi cawapres saya kira jauh ya terlalu dalam lah untuk keterlibatan untuk menjadi calon presiden walaupun toh pada hakikannya PKS akan mengajukan itu begitu ya tetapi kalau kita melihat dari realitasnya bahwa ketika Pak Sandi sudah keluar dari Partai Gerinda itu sudah citranya sudah buruk ya kayaknya dianggap sebagai kutu loncat sana sini begitu bahkan ya dalam beritanya dikatakan bahwa Demokrat tolak usulan duet Anies Sandi ya cawapres kami tak boleh titipan Jokowi dan Luhut ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya tetapi inilah spekulasi kita begitu capres cawapres begitu ketika ketika Pak Sandi lalu kemudian disedorkan katanya mau bergabung ke PKS begitu disedorkan menjadi wakil saya kira jauh walaupun banyak uangnya begitu kan tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar komentar netizen seperti ini Demokrat tolak usulan duet Anies Sandi cawapres kami tak boleh titipan Jokowi dan Luhut betul begitu ya banyak sekali pro dan kontra begitu tetapi kalau demi sebuah kemenangan dalam koalisi ini bisa saja nggak apa-apa begitu kan tetapi kalau memang menjurumuskan ngapain kita harus percaya itu begitu tapi partai koalisi perubahan kan punya strategi masing-masing kan begitu logikanya begitu kan setuju jangan Anies Sandi mending Anies Aher, Anies Ahayi, Anies Kofifak, Anies Ramizad Riazudu atau Anies RK yang boleh ya titipan Vevo, Oke Sip setuju sebagai yang pernah memilih Prabowo Sandi tahun 2019 lalu jangan sampai deh Pak Anies dipasangin dengan Pak Sandi ya kutu loncat ya banyak sekali begitu pro dan kontra begitu artinya selama ini apa citra Pak Sandi sudah tidak bisa hari ini begitu kecuali tahun depan begitu kan ya dengan uangnya banyak pencitraan sana sini begitu kan untuk memulas citranya menutupi kekurangannya bisa saja seperti itu begitu ya karena pada hakikatnya kalau kita melihat siapa sosok menjadi pendamping Anies Baswe dan saya kira kalau Pak Sandi begitu kan walaupun dia pro pemerintah saat ini begitu saya kira jauh begitu ya ya udah kalau Sandiaga Uno nggak bisa akhir deh gimana kira-kira atau memang harus ya banget akhir ya saya rasa dengan akhir mungkin ya kurang pas menurut saya pribadi begitu karena dalam surveenya itu masih jauh begitu dan bahkan itu artinya Pak Sandi harus siap menambahin fulusnya Pak kalau nanti pas ganteng itu diajuin ya ganteng itu diajuin dalam artian apa dalam artian bahwa walaupun banyak uangnya belum tentu untuk memenangkan ini begitu kan ya karena rakyat sekarang itu tidak bisa dibeli dengan apapun begitu bahkan memang harus berani melepaskan diri kalau mau perubahan ya terus lemparkan gagasan baru untuk perubahan bukan asal berbeda kalau kubu lawan makin sewot dan emosi tidak perlu diladani ya terus ajukan strategi dan penerapannya insyaallah rakyat mendengarkan dan pemilihannya yang penting visi dan misinya jelas begitu bahwa dalam artian bahwa ketika orang sudah tidak setuju dengan Pak Sandi itu jangan dipilih hari ini begitu ya dalam artian bahwa Pak Sandi itu ya memang saya katakan dari awal citranya sudah buruk begitu kan bahkan lebih baik yang lain mungkin dengan AHY mungkin dengan Hoviva dan sebagainya begitu bahkan disini Cawapres Anis harus diambil dari internal koalisi perubahan ya titipan-titipan tersebut sebagai bentuk jebakan badmint waspadalah 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 tetapi kalau dalam bentuk koalisi perubahan begitu kan kalau memang di luar perubahan ya oke-oke aja sebenarnya kenapa bisa nambah misalnya tokoh-tokoh NU begitu ya karena orang-orang yang inilah yang kemudian menjadi penambah karena bukan soal kita itu adalah siapa Cawapresnya tetapi siapa kita membangun bersama-sama disitu begitu secara demokratis begitu ya ya kalau menginginkan kemenangan maka harus berpikir ulang terkait dengan itu kira-kira seperti itu begitu maka kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini ini beritanya demokrat tolak usulan duit Anis Sandi ya Cawapres ya kami tidak boleh titipan Jokowi dan Luhut ini menarik sekali begitu ya ya Partai Demokrat ya kalau memang ini dipaksakan maka bisa saja keluar begitu ya bahkan juru bicara dari Partai Demokrat Harzaki Mahintra Putra mengatakan pihaknya menolak usulan duit Anis Basudan dan Saga Uno di Pilpres 2004 mendatang menurut dia seorang bakal Capres Anis ya nanti tak boleh seorang titipan dari Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi atau Minko Marfes Luhut Binsar Panjaitan bahkan sosok Capres-Cawapres Koalisi Perubahan seharusnya merupakan representasi perubahan bukan titipan Presiden Jokowi ya LPP atau Luhut Binsar Panjaitan ataupun ya bagian dari studio Kuo ya siapapun itu kata Harzaki segitu kutip dari Kompas ya selain itu kata dia pihaknya juga tidak ingin mengulangi kekalahan di Pilpres 2019 nanti terulang pada 2024 artinya kala itu Demokrat menjadi partai politik mendukung Prabowo Subianto dan berpasangan dengan Sandi Agungno melawakan pasangan Jokowi Maruf Amin namun pasangan Prabowo Sandi kalah ya bahkan kita sudah berikan mandat ke Mas Anis Basudan memilih Cawapres dan membentuk pasangan yang bisa memenangkan Pilpres di 2024 bukan mengulangi kekalahan di Pilpres 2019 betul begitu artinya apa? artinya selama ini bahwa ya partai Demokrat memang benar-benar siapa yang menginginkan perubahan bangsa kita begitu kan menginginkan bahwa siapa sosok Anis Basudan yang penting bukan Pak Sandi kan begitu logikanya begitu kan Pak Sandi yang saya katakan citranya sudah gagal begitu ya dan bahkan Demokrat ini adalah salah satu menurut saya pribadi ya bisa-bisa saja menawarkan AHI di situ begitu tapi saya rasa ya kalau menawarkan AHI ada yang paling luar biasa yaitu adalah tokoh dari NU begitu kan ya katanya sih muncul spekulasi bahwa apa namanya ada tokoh NU yang ingin mau ingin menjadi wakil Anis Basudan tidak tahu siapa begitu akankah dia bisa saja Ma'ruf Amin lagi terpilih di situ begitu ya bisa saja begitu karena politik kita dinamis kira-kira seperti itu begitu bahkan ia menyebutkan apabila Demokrat kembali berjuang bersama Sandiaga UNO di Pilpres 2004 maka jalannya pasti berat ya berat sekali begitu ya sebab Sandiaga memilih mendukung Presiden Jokowi setelah kalah di Pilpres 2019 ya citranya sudah buruk di masyarakat seolah-olah masyarakat sudah dihenati itu begitu padahal dalam demokrasi ya sah-sah aja sebenarnya begitu kan jadi persimpangan jalan pula dengan kami yang memilih luar di kabinet ya posisi beliau juga sudah jelas ya bagian dari status quo ya pemerintah saat ini sedang kami memperjuangkan perubahan ya meski begitu Harzaki menekankan Demokrat menghormati Presiden PKS Ahmad Sehuhu yang terbuka untuk menjadikan Sandiaga UNO sebagai cowok pres Anis Baswedan usulan Ustadz Sehuhu sangat kami hormati dan apresiasi karena tiap dari anggota koalisi bisa mengusulkan siapa saja kami menghormati Mas Sandi karena pernah berjuang bersama di Pilpres 2019 betul begitu kan tetapi kan pendukung-pendukung selama ini ya kepada Pak Sandi sudah tidak ada disitu ngapain yang apa yang mau diharapkan kan begitu logika kita bahkan sebelumnya Presiden PKS Ahmad Sehuhu membuka pintu ya kepada mantan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Geridas Sandiaga UNO ya jika memang ingin kembali berjuang bersama Pilpres 2024 mendatang ya kalau hanya segedar ingin gabung ya sasa aja silahkan tidak menjadi masalah begitu ya bahkan menurut dia selama ini Sandiaga disebut baik oleh seluruh kader etika menghadiri acara partai ya dan kapasitasnya sebagai seorang Menteri Prawisata dan Ekonomi Kreatif bahkan kapasitas beliau sebagai seorang Menteri tentu berkeliling kota ya kabupaten dan menjadi tanggung jawab beliau tentu ini sangat mungkin juga saya menerima beliau dan teman-teman di Dapil juga menerima kata Sehuhu seperti dikutip dari youtube konpas.com ini menarik sekali sebenarnya kalau kita berbicara ini begitu tapi saya rasa jauh kalau Anies Baswedan Sandi jauh saya rasa jauh begitu ya tidak pernah menemukan titik temu hari ini karena ini soal Pilpres begitu kan oke mungkin itu yang kami sampaikan jangan lupa di subscribe channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam peran netizen, salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati